Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kita lanjutkan belajar kita Tentang seri Google Workspace Kali ini kita sudah masuk pada seri ke delapan Yaitu kolaborasi dengan Drive Bersama Seperti sudah pernah saya jelaskan bahwa Google Workspace itu salah satunya bisa untuk kolaborasi Dan juga nanti bisa untuk komunikasi dan untuk pembelajaran Nah kali ini kita akan mempelajari bagaimana Kolaborasi dengan menggunakan Drive Bersama Marilah kita simak tutorial berikut ini Saya sudah masuk Google Drive ya Perhatikan disini ada menu Drive saya Kemudian ada Drive Bersama Dan dibagikan kepada saya Kita fokus kesini ke Drive Bersama Menu ini itu hanya ada di Google Workspace Akun belajar.id atau Google Workspace Sekolah tidak ada di akun Gmail pribadi atau Gmail personal Maka kita beruntung sekali mendapatkan akun belajar gratis Yang kapasitasnya tidak terbatas Dan salah satu fiturnya Ini hanya salah satu ya Mengandung fitur Drive Bersama Oke sekarang bagaimana membuat Drive Bersama Nah Drive Bersama ini tujuannya adalah Biar sahabat kita, keluarga kita, teman-teman guru atau teman apapun Itu bisa mengelola Drive Bersama Mengelola artinya menambahkan file Menghapus file Menambahkan folder Untuk disimpan bersama-sama Oke baiklah kita klik saja Drive Bersama Saya klik Nah disini sudah banyak Drive Bersama yang sudah saya buat Atau mungkin saya bergabung di Drive Bersama orang lain Kemudian kita klik baru Kalau ingin membuat folder baru Drive Bersama Oke kita klik baru Nah ketikan misalkan ini Katakanlah kita sekarang sedang mengadakan pelatihan Kemudian pelatihan ini digumpulkan di Drive Bersama Biar instruktur atau pelatih tidak repot Untuk menerima email satu per satu Misalkan ini Kumpulan tugas Nah judulnya adalah Kumpulan tugas Kemudian klik buat Nah sekarang perhatikan sudah terbentuk Atau terbuat Atau muncul folder baru Kumpulan tugas Nah disini letakkan file disini Atau buat file baru ya Jadi kita bisa membuat folder Atau mengupload file disini Nah sekarang bagaimana cara mengundang Nah sahabat kita Atau teman guru Atau siapapun yang kita undang ke Drive Bersama Yang bernama Nama kumpulan tugas Pertama kita klik Klik kelola anggota Klik kelola anggota Klik kelola anggota Kemudian disini kita tambahkan satu per satu email ya Misalkan saya tambahkan email Saya ya Nah ini Ini atas namengfatkur Atgmail.com Nah Oke Sekarang saya tambahkan lagi Yang lain ya Nah ini Supaya cepat Maka kita bisa menambahkan grup ya Nanti grup itu akan Menerima Seluruh anggotanya menerima Pemberitahuan Bila diajak join ke Drive Bersama Oke ini Dulu saya kirim dulu ya Dua orang Disini ada dua pilihan ya Disini apakah sebagai pengelola Sebagai pengelola konten Sebagai kontributor Sebagai memberi komentar Atau pengakses Lihat saja Ini hak aksesnya yang paling tinggi Untuk pengelola Pengelola ini bisa Bisa Menghapus Mengedit Dan sebagainya Kalau pengelola konten Ini lebih sempit Bisa menambahkan Mengedit Memindahkan Bisa juga mengedit file Nah Kalau kontributor Tidak bisa ngapa-ngapain Hanya bisa menambahkan Dan mengedit file Nah Kalau memberi komentar Hanya memberi komentar Tidak bisa Menambahkan file Nah Kalau yang paling rendah Tingkat aksesnya adalah Pengakses Melihat saja Tidak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa Melihat Misalkan ini saya set sebagai Pengelola konten Dua orang ini ya Kemudian Atau kontributor ya Kontributor Kemudian klik kirim Kemudian tetap Bagikan Nah Nanti kita cek ya Kita cek Apakah pemberitahuan ini masuk Nah saya masuk Sebagai email Fatkur At gmail.com Saya buka email dulu ya Apakah nanti sudah masuk Pemberitahuannya Kita cek ya Bersama-sama Kita masih Membuka email ya Nah ini email Sudah mulai terbuka Nah ini ada pemberitahuan ya Ini kumpulan tugas Ada pemberitahuan Kita buka saja Nah kita buka saja Muhrohman Dalam kurung Muhrohman21 At admin Dot belajar Dot sma Dot belajar Dot adi Telah menambahkan anda Menambahkan anda Mengedit File di drive ini Nah kita coba Kita buka drive-nya ya Nah kita buka drive-nya Kita buka drive-nya Nanti apa benar Kita otomatis tergabung Di drive bersama Selagi kita buka Kita cek Untuk pemilik Atau pembuat drive ya Atas nama Muhrohman Nah sekarang sudah ada 3 orang Sudah ada 3 orang ya Nah sekarang kita kembali lagi ke FatkurRohman.com Nah ini kan Kita cek ya Kita bisa masuk Ini atas nama Fatkur At gmail.com Nah misalkan kita Mau membuat folder ya Misalkan Kita membuat folder Misalkan Kita buat folder Sini ya Folder baru Nah gitu ya Folder baru Misalkan ini Katakan nama Kita sendiri ya Misalkan Sahabat Pembelajar Misalkan Ini nama folder ya Klik buat Nah otomatis muncul Sahabat Pembelajar Sekarang kita buka di Akun Pembuat Drive bersama Nah ini juga muncul Tidak muncul Oke sekarang kita lihat Email yang kedua Yang kita kasih undangan Untuk drive bersama Ini atas nama Fatkur At Semansatitanjung .sch.id Kita buka emailnya Juga Nanti kita lihat Apakah ada Pemberitahuan Melalui email Bahwa Diajak bergabung Mengelola Drive bersama Yang disebut Dengan Tugas Ya Disebut Kumpulan Tugas Nah ini Sedang membuka Ya kita Tunggu Beberapa Saat Nah kita lihat Nah ini Ada pemberitahuan juga Anda telah ditambahkan Ke drive bersama Kumpulan tugas Ya kita buka Kemudian kita Buka Drive bersama Maka otomatis Loncat Ke Tab baru Masuk Ke Google Drive Masuk Ke Drive bersama Ini kan Sama Muncul Folder Sahabat Pembelajar Folder utamanya Adalah Kumpulan Tugas Oke misalkan Kita coba Mengupload File Disini ya Kita buat Folder dulu Klik oke Klik oke Kita buat Folder baru Misalkan Kita buat Folder baru Misalkan Nama kita Klik buat Kita Nah muncul Folder Fatkur Rohman Coba kita Lihat Di drive bersama Si pembuat Drive Nah sama Sama-sama muncul Kan Oke kembali Ke Fatkur At S S-M-A-N-Tanjung Dot S-J-H Dot I-D Misalkan Saya mau Upload File Misalkan Ya Mau Upload File Nah Ini Segedar Contoh Ya Saya Misalkan Upload Gambar Dokumen Aja Kita Dokumen Misalkan Saya Upload Ini Terlalu Besar Ini Aja Bentar Jari Yang Kecil Ya Bion Tidak Terlalu Lama Nah Ini Misalkan Ya Ini Kita Upload Nah Oke Ini Sudah Kita Upload Kita Coba Lihat Sekarang Di Folder Di Akun Si Pembuat Folder Bersama Ini Moh Rohman Ini Berarti Akun Moh Rohman 21 Ad Admin Dot Sma Dato Belajar Tadi Juga Muncul Nah Nah Ini Cara Mengundang Mengundang Apa Namanya Mengundang Peserta Atau Mengundang Sahabat Untuk Gabung Di Drive Bersama Nah Disamping Itu Bisa Juga Apa Namanya Orang Lain Tidak Diundang Tidak Diundang Satu Persatu Tapi Ketika Mengetahui Linknya Jadi Linknya Ini bisa kita Share Nanti bisa kita Dibuka oleh orang lain Dan minta untuk Bergabung Bagaimana contohnya Kita Berikan contoh saja Misalkan Disini Kita Buka Ini Atas Nama Akun Ikatayanti 25 At Guru .sma .belajar .id Ini ceritanya Kepingin Gabung Di Driver Sama Maka Kopas Saja Linknya Kemudian Enter Nah Maka Disini Ada Request Request Akses Klik Saja Request Akses Nah Maka Permintaan Terkirim Kita Masuk Ke Pemilik Drive Bersama Nah Kita Buka Email Kita Buka Email Nanti Ada Pemberitahuan Tentang Permintaan Dari Seseorang Untuk Bergabung Di Drive Bersama Kita Klik Update Ya Nah Disini Ada Bagikan Permintaan Untuk Kumpulan Tugas Jadi Namanya Ikatayanti Ini Minta Bergabung Kita Klik Kita Kemudian Buka Setelan Berbagi Oke Kita Tunggu Sampai Nanti Muncul Setelan Untuk Berbagi Nah Akan Muncul Ya Oke Nah Disini Ikatayanti 25 At Guru Sma Belajar Dot Id Kita Atur Lagi Apakah Sebagai Pemakses Sebagai Pemberi Komentar Sebagai Konten Kita Proces Sebagai Contributor Misalkan Kemudian Kita Klik Kirim Nah Otomatis Nanti Akan Ada Pemberitahuan Di Akun Ikatayanti Kita Coba Ya Apakah Masuk Pemberitahuan Email Nah Ini Ada Pemberitahuan You Have Been Added To The Shade Drive Ya Artinya Anda Telah Ditambahkan Kedalam Driver Bersama Maka Anggota Atau Peserta Yang Tergabung Di Drive Bersama Bertambah Banyak Ya Sekarang Menjadi Empat Orang Ya Empat Orang Siapa Siapa Bisa Kita Buka Nah Ada Mohrohman Sebagai Pengelola Pemilik Ikatayanti Mohrohman Atas Email Fatkur At Seman Satu Tanjung Dot S C Dan Terakhir Sahabat Pembelajar Dengan Email Fatkur At Gmail Dot Kom Kita Klik Selesai Nah Inilah Cara Kita Membagi Dari Bersama Kepada Rekan Dengan Cara Kita Ketik Email Satu Persatu Dan Juga Bisa Orang Lain Yang Tahu Drive Petau Link Bisa Meminta Bergabung Nah Sekarang Bisa Juga Dengan Menambahkan Group Nah Menambahkan Group Lebih Cepat Ya Karena Nanti Semua Anggota Group Akan Bergabung Misalkan Ini adalah Group Seman Dua Bayan Ad Admin Admin Dot SMA Dot Belajar Dot Dot Id Ini Group Ya Ini Bukan Email Perorangan Ya Ini Adalah Group Kita Klik Saja Berkan Ini Group Nya Adalah SMA 2 Bayang Kita Klik Kirim Nah Ini Ada Satu Group Yang Ditambahkan Dan Empat Orang Jadi Bisa Juga Kita Menambahkan Group Kalau Group Akan Lebih Cepat Nanti Semua Yang Tergebung Dalam Group Itu Akan Otomatis Menjadi Kontributor Atau Pengelola Di Terakhir Bersama Kumpulan Tugas Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bernafaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.